Bicara soal batik pasti bicara soal warisan budaya asli Indonesia yang sudah ada sejak jaman kerajaan di Nusantara. Sebagai salah satu peninggalan kebudayaan, batik banyak tersebar di Indonesia dengan ratusan karakteristik dan model yang berbeda. Keunikannya pun mampu memiliki UNESCO untuk menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Di Indonesia, Pekalongan jadi salah satu kota dengan ekosistem batik yang tumbuh subur dan jadi salah satu kota penghasil batik terbesar hingga saat ini. Salah satunya adalah batik pesisir asal Pekalongan. Tak hanya sebuah merek saja, batik pesisir adalah wujud semangat pemiliknya, Ahmad Vailasuf, dalam mempertahankan eksistensi batik dan menjaga predikat kota batik di Pekalongan. Usaha saya berdiri tahun 1999, waktu itu pada krisis moneter, orang lagi susah-susahnya. Namun dengan keyakinan saya mulai usaha batik ini karena satu untuk melestarikan budaya keluarga memang dari batik, semua di lingkungan saya batik. Potensi yang sangat bagus ini sayang kalau tidak dikembangkan. Jadi saya membuat namanya batik fashion yang mana diambil dari motif-motif klasik tetapi orang tidak merasa kuno, orang tidak merasa tua, siapapun bisa pakai. Mulai dari remaja, kemudian orang tua pun senang memakainya. Sejak berdiri dari tahun 1999, banyak sekali lika-liku perjalanan yang dirasakan. Mulai keluar dari zona keterpurukan karena ditipu antarakanan hingga akhirnya bisa bangkit dan melesat jauh hingga dunia internasional. Tepat di tahun 2003, batik pesisir pun akhirnya bisa merambah pameran di beberapa negara seperti Jepang, Dubai, Abu Dhabi, Singapur, Malaysia, Thailand, dan Belanda. Tak hanya itu, batik pesisir pun juga mampu memikat tokoh-tokoh negara di dunia. Yang mana hampir 20 kepala negara juga turut memakai produk batik pesisir. Tahun 2003, kita mulai berpikir untuk memamerkan batik ke luar negeri. Pertama kali Alhamdulillah kita bisa ke Jepang, kemudian ke Dubai, Abu Dhabi, Singapura, kemudian Malaysia, di Thailand, kemudian di Belanda. Kita pameran produk-produk kita. Dan Alhamdulillah bisa diterima dengan baik karena sebelum itu kita persiapkan produk-produk yang menarik. Namun perjalanan tidak selalu mulus. Jatuh bangun dirasakan kembali. Terutama saat merambahnya era digital di tengah bisnis yang harus terus berjalan. Meski sempat terpuruk hingga menghentikan produktivitasnya, namun batik pesisir mampu bangkit dengan adaptasi pada kemajuan teknologi yang masif ini. Berkembangnya batik pesisir membuat Vaila Suf berpikir bagaimana caranya membuat hal ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Bahkan 15 tahun silam Vaila Suf jadi salah satu tokoh terciptanya kampung batik Pira Desa yang masih eksis hingga saat ini. Berawal hanya sekitar 9 orang pengusaha batik, sekarang sudah menjadi 90-an orang berkontribusi dalam menyampaikan semangat yang sama, yakni mengenalkan batik Indonesia. Jadi tahun 2006 kalau tidak salah, kita membuat yang namanya kampung batik Wira Desa. Dulu ada sekitar kurang lebih 9 orang pengusaha batik yang ada di kampung batik ini. Sekarang kurang lebih itu 90 orang itu membawai ribuan pembatik. Sehingga daerah ini terkenal dengan kampung batik Wira Desa yang dulunya hanya terkenal cuma beberapa orang saja. Sekarang sudah semua orang, semua tamu-tamu dari luar kota maupun dari luar negeri biasanya hadir di tempat ini untuk melihat proses batiknya itu seperti apa. Kemudian melihat langsung galerinya seperti apa. Pelayanan yang terpadu lah. Lagam hias batik sendiri punya banyak macamnya. Masing-masing daerah bahkan mempunyai merek dan cirinya sendiri-sendiri. Begitupun batik pesisir yang kental akan warna-warna tegas. Sebut saja warna tajam dan kuat seperti hitam, putih, merah, dan hijau. Selain itu desain khas bergambar burung serta daun-daunan yang dipadu-padankan dengan model klasik peruntum yang modern juga jadi ciri khas kuat batik pesisir. Contohnya batik seperti ini, batik garuda. Batik garuda ini sebenarnya motif pesisiran pekalongan, ada bunga, ada tumbuh-tumbuhan. Tetapi untuk memperkuat desain detailnya kita kasih kawung, teruntum, kemudian nitik, titik-titik seperti ini. Ini menimbulkan sebuah motif baru yang keren kalau dipakai untuk laki-laki. Kalau perempuan lebih ke feminin, bunga-bunga, warnanya juga soft-soft. Terlepas dari kesan muluk-muluk, diharapkan batik Indonesia bisa selalu mendapat tempat dan dicintai masyarakat Indonesia. Sebagai identitas bangsa, batik wajib dijaga kelestariannya. Cintailah batik Indonesia, karena mencintai batik Indonesia berarti mencintai para pengeracin batik Indonesia. Membuat kesejahteraan buat mereka. Amin.